Kalau bicara negeri kita, kita tahu Indonesia kaya. Sumber daya alam juga melimpah. Sumber daya minerba Indonesia masih punya potensi besar. Bukan hanya bicara eksplorasi, tapi juga meningkatkan nilai yang sudah ada. Taukah kamu, untuk mineral seperti bauksit, ketika diolah dari bentuk biji menjadi alumina, nilainya naik jadi 8 kali. Belum lagi kalau menjadi aluminium, nilainya naik 30 kali lipat. Contoh lainnya, biji nikel. Bila menjadi feronikel, nilainya naik 10 kali lipat. Dan bila menjadi stainless, melonjak jadi 60 kali lipat. Agar manfaat terbesar bisa dirasakan rakyat Indonesia, maka industri pertambangan di Indonesia perlu dibangun lebih serius lagi. Karena itulah, pemerintah merancang holding BUMN Industri Pertambangan. Empat BUMN tambang yang ada, Inalung, Aneka Tambang, PT Timah, dan Bukit Asam, akan bekerja dalam satu induk holding yang sahamnya 100% dimiliki pemerintah. Pada akhirnya, menjadi BUMN yang besar, kuat, dan lincah. Dengan terbentuknya holding BUMN Industri Pertambangan, Indonesia akan punya daya yang lebih besar untuk mengeksplorasi cadangan minerba yang ada. Selain itu, pembangunan industri hilir akan meningkatkan nilai tambah bagi hasil tambang Indonesia. Holding tambang juga membuat Indonesia memiliki badan usaha yang lebih kuat secara aset dan mampu melakukan investasi strategis lebih leluasa. Ini semua membuat Indonesia makin percaya diri bersaing, serta punya kans menjadi pemain regional dan masuk dalam jajaran perusahaan terbaik dunia. Berpikir bersama dan bekerja bersama untuk membangun industri tambang yang hasilnya benar-benar bermanfaat untuk negeri dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton!